Suatu hari di tepi tebing, Dong Hee disuruh terbang oleh neneknya untuk melihat kemampuan supernya, tapi setelah beberapa kali mencoba dia gagal, barangkali karena bobot tubuhnya yang sangat berat sekarang. Begitu pula Gwiju yang punya kemampuan untuk kembali ke masa lalu, dia tak bisa melakukannya karena terlampau mabuk dan terus menangguh alkohol, kebiasaan yang dilakukannya semenjak istrinya meninggal. Sementara itu, anak Gwiju yang bernama Bob Ina yang kecanduan bermain game belum pernah menunjukkan kemampuannya sama sekali dan keluarganya tak tahu apa kekuatannya hingga saat ini. Keluarga mereka adalah keluarga yang dianugerahi dengan kekuatan manusia super, tapi belakangan ini kekuatan mereka satu persatu tak bisa digunakan. Nenek di keluarga Bob sangat marah, tapi kemarahannya terhenti setelah melihat Gwiju menghilang. Awalnya dia pikir kalau Gwiju berhasil ke masa lalu, padahal anak itu turun dari tebing dan berenang menuju ke tengah lautan. Tuhan gajahku cepat! Orang-orang di pantai berpikir kalau Gwiju tenggelam sampai seorang perempuan datang menyelamatkannya dan menariknya lagi ke pesisir. Gwiju tak sadarkan diri, perempuan itu memberinya nafas buatan sampai akhirnya dia sadar. Tapi anehnya Gwiju berpikir bahwa dia adalah istrinya yang bernama Seyeon. Ketika Gwiju sadar kalau itu bukan Seyeon yang dikenalnya, Gwiju malah pingsan kembali. Dia segera dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Tapi karena mereka terlalu panik, akhirnya tak ada yang meminta nomor telepon perempuan yang menolong Gwiju itu. Hingga beberapa hari kemudian, ketika nenek bok ada jadwal untuk pijat, dia bertemu lagi dengan perempuan itu. Perempuan itu bernama Dahi. Dia baru saja bekerja di tempat spa itu sebagai terapis pijat. Para pelayan di sana pada menolak untuk melayani nenek bok karena nenek bok ini terkenal cerewet. Akhirnya Dahi pun lah yang melayaninya. Dia sangat ramah dan profesional. Bahkan nenek bok dibuat terpesona dengan caranya bekerja dan melayaninya. Beberapa rekan Dahi bilang sebelumnya kalau nenek bok menjanjikan tip sejuta won. Bagi siapapun yang berhasil membuatnya tertidur dan Dahi berhasil melakukannya. Bagi siapapun yang berhasil melakukannya, dia berhasil melakukannya. Nenek bok akhirnya juga mengenali kalau Dahi adalah wanita yang pernah membantu Gwiju ketika tenggelam di laut. Sesuai janjinya, Dahi diberikan tip lebih banyak. Tapi Dahi menolak dan sebagai gantinya, Dahi diminta untuk datang ke rumah supaya memberinya terapi lagi. Kesokan harinya, Dahi benar-benar datang ke rumah keluarga bok yang sangat besar sekali. Dia disambut hangat oleh nenek bok dan mereka baru saja akan memulai pijat. Tapi Dahi menawarkan diri untuk membuatkannya teh lebih dahulu. Ketika di dapur, Dahi kembali bertemu dengan Gwiju yang sedang berupaya untuk membuka minuman wine. Tapi karena tak membuka pembukanya, Gwiju kesulitan dan keberadaan Dahi cukup mengganggunya. Gwiju berencana untuk kembali ke kamar. Tak disangka kalau Dahi malah sengaja menjatuhkan botol wine-nya. Gwiju tak bereaksi, tetap saja dia mengabaikan Dahi. Sementara itu ketika nenek bok memarahi Gwiju, Diam-diam, Dahi memasukkan obat tidur ke dalam teh yang akan disajikan kepada nenek bok. Mereka pun mengobrol sebelum mulai sesi pijat. Dimana Dahil cerita kalau dia sudah menikah dua kali, tapi semua pernikahannya gagal. Cerita yang membuat nenek bok juga cerita akhirnya kalau Gwiju dulu juga pernah menikah, tapi menyedihkannya istrinya telah meninggal dunia. Tampaknya nenek bok senang dengan Dahil, dia bahkan memimpikannya saat tertidur dan melihatnya memakai cincin keluarga. Mimpi itu membuat nenek bok berpikir kalau Dahil akan menjadi penyelamat keluarganya yang sudah lama kehilangan kekuatan supernya. Dia berpikir untuk mengundang Dahil secara resmi di hari Sabtu. Itu adalah hari kelahiran Inah yang akan dirayakan keluarganya. Hubungan Gwiju dan Inah bisa dibilang tak begitu baik, terlebih karena Gwiju banyak mengisolasi diri dan menghabiskan waktunya berada di pusat kebugaran milik keluarganya. Kesokan harinya, ketika Gwiju sedang melamun di pusat kebugarannya, seorang perempuan datang untuk melamar sebagai pelatih pribadi. Tapi karena Gwiju tampak tak antusias, Dong Hee yang sengaja menangani proses perekutannya, adiknya yang bermasalah dengan obesitas itu sebenarnya bekerja di klinik sebagai dokter kecantikan dan seringkali menangani proses sedot lemak. Tapi karena tubuhnya yang gemuk, banyak pelanggan yang meragukannya dan membatalkan keinginannya. Dulu Dong Hee sebenarnya tak segendut ini bahkan dikenal sebagai supermodel. Tapi kebiasaan makan yang berlebihan, tubuhnya benar-benar jadi melebar dengan cepat. Di hari Sabtu tanggal 13 itu adalah ulang tahun Inah. Kali ini dirayakan lebih meriah di luar kebiasaan keluarga Bok. Sebelum pesta, sempat terjadi perselisihan antara Dong Hee dan Gwiju. Karena uang yang harusnya dibelikan kado oleh Dong Hee malah dipakai untuk membayar semua roti pesanannya. Pesta ulang tahun itu berlangsung dengan sangat canggung setelah Dah Hee datang. Dia diberitahu bahwa nenek Bok ingin menjodohkannya dengan Gwiju. Tapi Gwiju mencoba untuk membuat Dah Hee menolaknya. Lewat cara menceritakan semua sikap buruk keluarganya. Ini akhirnya mau turun setelah dibujuk oleh kakaknya dengan sup rumput laut buatannya. Ketika Dah Hee pergi ke dapur untuk mengambil minum, dia menyaksikan pertengkaran antara nenek Bok dan anaknya Gwiju. Mereka membahas tentang kematian Seyeon. Tapi tak sadar kalau itu didengar oleh Inah juga. Gadis itu turun hanya untuk meniup kue ulang tahunnya dan kembali ke kamar. Seringkali Inah merasa bersalah karena kematian ibunya yang dia anggap menjadi awal keterpurukan keluarga. Setelah pertengkaran itu, Gwiju menerobos hujan dan meninggalkan rumah. Nenek Bok mendadak tak sadarkan diri hingga harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi Dah Hee tak bisa ikut karena kakek Bong memintanya supaya mematikan kompor yang sedang digunakan untuk memanaskan sup. Dah Hee sebenarnya takut menggunakan kompor, dia berusaha mematikannya menggunakan pencapit makanan. Tapi Inah turun dan membantunya. Inah memang tampak sinis padanya sebab dia sebelumnya melihat Dah Hee memasukkan sesuatu ke dalam teh neneknya. Namun meskipun jelas kalau benda itu adalah obat tidur, tapi Dah Hee bilang pada Inah bahwa itu adalah ekstrak akar manis bubuk. Inah tak bertanya lagi dan kembali ke kamar. Sementara itu, Gwiju ternyata pergi ke kolumbarium tempat abu istrinya disemayamkan bertemu dengan mertuanya. Ayah mertuanya sangat marah pada Gwiju karena datang dengan kondisi yang berantakan. Kemarahannya itu karena dia sebenarnya cemas dengan Gwiju. Sebab dia ingin menantunya melanjutkan hidup meskipun dia sudah ditinggal oleh istrinya. Sehun. Sehun juga. Sehun juga, seireanya ini menanggapai semena ini menanggapai. Sehun juga seara ini menanggapai. Semen juga sepulnya tepulnya tidak ada yang ada yang tersanggapai? Dewan juga OURnya ada yang menanggapai. Sehun juga, seorang tuanya itu, suara itu mungkin untuk menanggapai. Seorang berberapa ini intinya menanggapai. Hari itu Dahem masih berada di rumah keluarga Bog Sampai malam untuk menemani Ina Mereka mengobrol dan Ina memberitahu Kalau keluarganya punya kekuatan super Tapi sekarang kekuatan mereka menghilang Karena penyakit kayak hidup modern Ina menyebut kekuatan super semua anggota keluarganya Tapi dia sendiri mengaku tak punya kekuatan super seperti yang lainnya Ketika Gwiju kembali Dia menyadari bahwa Ina sudah banyak bicara dengan Dahem Meskipun masih menolak keberadaan Dahem Tapi ternyata perempuan itu menyadarkannya tentang Berusaha kembali hidup setelah berduka Ucapan yang tampaknya merupakan skenario palsu Dahem Yang sudah dia jalankan selama ini untuk menipu dua mantan suaminya Demi merebut harta mereka Dahem bersama ibu, kakak, serta pamannya Kini merencanakan untuk mendekati keluarga Bo Tampaknya mereka akan mendekati Ina Supaya bisa mengambil hati Gwiju juga Ina yang juga trauma setelah kematian ibunya Dia ingat hari tragis itu ketika Gwiju pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan orang lain saat berada di mobil Tampaknya Ina sadar Tanpa sadar menggunakan kekuatannya dan membuat mobil yang dikendarai ibunya mengalami kecelakaan Gwiju baru kembali ke masa lalu dengan kondisi terhimpit di mobil yang sudah kecelakaan Bertahun-tahun lalu saat Gwiju masih kecil dan berusia 9 tahun dia dididik sangat keras oleh ibunya yang dipenuhi kecemasan karena bisa melihat masa depan Saat sedang dipukuli Tiba-tiba saja Gwiju menghilang dan kembali ke beberapa waktu lalu sebelumnya Kemasa dia bahagia saat mendapatkan permain ikan raksasa Awalnya Gwiju tak mengerti tentang kekuatannya tapi dia terus melatih itu dengan harapan bisa menggunakannya untuk membantu orang lain Hal pertama yang dia coba adalah untuk menyelamatkan seekor anjing milik gadis kecil yang tertabrak motor Tapi entah mengapa setelah berkali-kali mencoba Gwiju terus gagal dan membuatnya tertekan Ketika momen itu terasa tidak membahagiakan lagi semuanya akan menghilang dari ingatannya Kesokan harinya Gwiju menemukan semua boneka pemberian untuk Ina di tempat sampah Dan melihat seorang pria dengan motor memperhatikannya Cemas sesuatu yang buruk akan terjadi pada putrinya dia meminta Ina yang berangkat ke sekolah untuk berhati-hati Pria itu ternyata adalah paman dahi yang ingin memantau kegiatan Gwiju Dia berencana untuk membuat dahi bertemu dengannya lagi seolah-olah kebetulan Dan membantunya membelikan hadiah untuk Ina Awalnya Gwiju menolak dengan dingin bahkan setelah dahi membelikan sepatu untuk hadiah Ina Namun dahi memaksanya untuk membawa hadiah itu Gwiju pulang membawa sepatunya dan tak lama kemudian terdengar alarm kebakalan di pusat pemberanjaan tersebut Dahi punya trauma dan terkena senangan panik sehingga tak bisa bergerak Sebab terlalu takut Tapi ternyata Gwiju datang menolongnya Terima kasih telah menonton! Walau kemudian dihilang dalam sekejap Di rumah ternyata Ina benar-benar menyukai hadiah sepatu dari dahi dan memakainya sambil tersenyum Gwiju senang melihat itu Beberapa hari setelahnya dahi diundang untuk datang ke pusat kebugaran yang dibangun oleh nenek bok Untuk Gwiju supaya dia keluar dari pekerjaannya sebagai petugas pemadam kebakaran Nenek bok sengaja menceritakan kalau gedung itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Gwiju jika dia menikah lagi Dan nenek bok bermaksud menikahkan Gwiju dengan dahi Namun lagi-lagi dahi bersandiwara supaya tak terlalu terlihat menginginkan pernikahan tersebut Taktiknya supaya nenek bok makin ingin segera menikahkannya Dahi juga berencana untuk mendekati Ina supaya bisa menenangkan dan menenangkan hati Gwiju Anak itu memang terlihat sangat pendiam Bahkan tak bisa bergaul dengan siapapun teman di sekolahnya Dan ini tak pernah diperhatikan oleh Gwiju Yang terlalu sibuk tenggelam dalam kesedihannya akibat kehilangan istrinya Gwiju meskipun sering bersalah menjadi sebagai ayah Karena dia kurang baik merasa tak pantas untuk menjaga anaknya Ina Tapi dia selalu melarikan diri dengan meminum alkohol Bukan memperbaiki masalahnya Hal inilah yang membuat ayah dan ibu Gwiju khawatir Dan segera ingin menikahkannya dengan dahi Adik ya, tu gulitnya Anak, enak, 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 enak Iskandang, enak Adik lah Adik luar Adik dan abang Sementara itu, Dohee yang ingin segera menikah Supaya bisa mewarisi gedung keluarga ternyata harus menemui hambatan Karena laki-laki yang dicintainya menolak dengan banyak alasan Salah satunya mungkin karena dia malu mempunyai istri yang obesitas seperti Dohee Suatu malam saat pulang sekolah, Ina diikuti oleh paman Dohee Yang membuat Ina agak cemas dan berlari ke toilet umum di taman Dia berusaha menelpon kakek, bibi, dan neneknya Tapi tak ada yang menjawab Ina untuk pertama kalinya menelpon ayahnya Tapi Guiju saat itu lagi-lagi seperti biasanya sedang mabuk Jadi Dohee yang mengangkat telponnya dan menyadari kalau anak itu panik Ketika Dohee dan Guiju tiba di taman Ternyata sebenarnya Ina panik Sebab dia mendapatkan menstruasi pertamanya Dan tidak tahu harus apa yang akan dilakukan Sehingga dia terus bersembunyi di toilet Setelah Dohee membantunya Mereka kembali ke rumah Tapi Dohee dan Guiju melanjutkan minum-minum di tempat lain Dohee cerita Kalau dia melihat Ina Dia teringat masa kecilnya Yang juga tak punya ibu Dan memiliki ayah pemabuk seperti Guiju Walaupun mungkin yang diceritakan oleh Dohee hanya kebohongan saja Malam itu Dohee terus membahas Kalau Guiju pernah memegang tangannya di pusat perbelanjaan Saat alarm kebakaran berbunyi Jadi mungkin itu adalah Guiju yang datang dari masa depan Dohee menyuruhnya mencoba Menggunakan kekuatannya lagi Karena mungkin saja Mungkin sudah kembali Terima kasih Awalnya Guiju berpikir Kalau Dohee tak serius Tapi ketika Guiju pulang ke rumah Dan kembali ke kamarnya Ternyata kekuatannya benar-benar kembali Guiju bisa kembali ke masa lalu Bahkan Kini dia bisa menyentuh Dohee Kejadian itu membuat Guiju sendiri terkejut Karena sepertinya Hanya Dohee Yang bisa disentuh olehnya Ketika dia kembali ke masa lalu Guiju berpikir Kalau mungkin Dia bisa menyelamatkan Seyeon Dengan kemampuannya tersebut Tapi setelah mencobanya Dia selalu kembali ke momen Dimana ada Dahee di dalamnya Dia sangat ingin Untuk menyelamatkan istrinya Agar istrinya tak jadi meninggal Tapi Semua percobaannya gagal Guiju pun akhirnya berpikir Ada yang aneh dengan Dahee Dia mencoba untuk menanyakannya Tapi Dahee sendiri tak paham Dengan apa yang dikatakan Oleh Guiju sebagai satu-satunya orang Yang dia bisa sentuh Saat kembali ke masa lalu Frustasi dengan kondisi yang aneh itu Guiju sampai menuduh Dahee punya kekuatan Seperti keluarganya Dan mempunyai maksud Untuk memanipulasi Dan menipu keluarga Bog Semua hal yang dibicarakan Guiju Justru membuat Dahee makin bingung Sampai nenek Bog datang Dan menjelaskan pada Guiju Kalau keberadaan Dahee Sepertinya keajaiban Yang bisa memulihkan kekuatan mereka Untuk itulah Nenek Bog mengundang Dahee Untuk tinggal bersama Mereka supaya Kekuatan keluarga Bog Kembali lagi Sebenarnya Kui Jusun Dia sendiri mengerti kenapa dia tak bisa kembali ke masa lalu Karena setiap momen bahagianya selalu ada momen sedih juga yang terjadi Seperti di hari kelahiran Ina Yang juga bertepatan dengan waktu kebakaran di sebuah sekolah Yang menewaskan seniornya Guiju Dari dulu Guiju selalu berusaha untuk mengubah takdir Berulang kali Guiju berusaha kembali ke masa itu Karena dia yakin bisa mengubah keadaan Namun setelah puluhan kali mencoba Tak ada hasil yang berbeda Guiju benar-benar terpuruk Dan yang membuatnya makin terpuruk adalah Saat dia kembali ke masa lalu Untuk berupaya menyelamatkan seniornya Ternyata saat itu Seyeon kecelakaan Hingga menyebabkannya tewas Guiju pikir kekuatannya hanya Akan membuatnya kembali depresi Jadi dia tak berniat Membawa Dahee ke rumah Saat ini seharusnya Dia menjemput Dahee di air mancur Namun beberapa hari kemudian Dahee ternyata datang Membawa koper ke rumah keluarga Bog Dan satu buket bunga di tangannya Dahee bilang bunga itu dari Guiju Dan dia juga membucuknya Supaya tinggal di rumah keluarga Guiju sendiri tak merasa Memberikan bunga tersebut Dan membucuknya tinggal Awalnya dia sangat marah pada Dahee Tapi setelah mempertimbangkan Apakah dirinya di masa depan Yang melakukan itu Guiju jadi terdiam Dan meninggalkan Dahee masuk Sementara itu Duhi baru saja mendapat masalah Setelah ibunya memutuskan Untuk menjual apartemen Yang ditempatinya Keluarga Bog sedang dihembang kehancuran Karena nenek Bog Tak dapat melihat masa depan Dan investasi sahamnya Terus merugi Jadi Dahee benar-benar diharapkan Bisa mengembalikan kekuatannya Sehingga kondisi keluarga mereka Sekarang bisa membaik Di sisi lain Tanpa disadari oleh keluarganya Ternyata Ina sudah punya kekuatan Dan dia bisa membaca pikiran orang lain Itu sebabnya Ina selalu memakai kacamata Serta menolak untuk bersetapan langsung Ina juga mengetahui Niat Dahee mendekati keluarganya Tapi dia tetap memilih untuk diam Dong Hee yang berupaya Supaya kekasihnya cepat menikahinya Dia malah menemukan kekasihnya selingkuh Dengan kakaknya Dahee Yang bekerja di pusat kebugaran keluarga Apa yang dilihat oleh Dong Hee Benar-benar membuatnya patah hati Dia pun menjadi sangat stres Apalagi setelah kekasihnya itu Mengajak Dong Hee berpisah Dengan alasan yang tidak dia suka Melihat Dong Hee Yang obesitas Kekasihnya berpikir Kalau itu adalah kesalahan Dari Dong Hee Yang membuat dirinya sendiri menjadi gemuk Karena dulu dia mengenal Dong Hee Saat masih menjadi model terkenal Dan sangat luar biasa cantik Dong Hee dan pacarnya pun Akhirnya putus juga Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Malam harinya Di rumah keluarga Bok Tak sengaja Dahee membuat tisu dapur terbakar Dia panik Tapi untungnya Guiju datang untuk menyiram apinya Dia juga tiba-tiba mau makan malam bersama di meja Bahkan Ina ikut bersama mereka Itu menjadi makan malam bersama pertama yang terjadi di rumah keluarga Bok Setelah makan malam Guiju sedang membuang sampah ketika melihat penjual bunga keliling yang sedang berhenti tak jauh dari rumahnya Dia melihat bunga berwarna oranye yang sebelumnya dibawa oleh Dahee ke rumah sambil bilang bahwa itu bunga pemberian Guiju Ternyata benar Guiju kembali ke waktu dimana Dahee menunggunya di dekat air mancur Bunga yang dipegangnya itu diberikan pada Dahee dan sesuai ceritanya Guiju memeluknya karena harus menyelamatkan Dahee dari motor yang hampir menabraknya Di malam yang sama Donghee pulang ke rumah keluarga dan membuat Dahee harus meminum teh untuk nenek Bob yang telah tercampur obat tidur Misi Dahee malam itu hampir berantakan karena dia jadi sangat mengantuk Tapi semuanya makin berantakan ketika Dahee melihat Donghee yang sedang berusaha mencuri aset keluarga dan malah terbang Dahee panik karena berpikir kalau perempuan itu adalah hantu Dia naik ke ngantai dua hanya untuk menemukan kalau Guiju tak terlihat Di cermin saat menolongnya yang hampir jatuh Rasa paniknya langsung berubah menjadi ketakutan yang luar biasa Sampai dia pun berteriak Beberapa menit sebelum kejadian itu sebenarnya Guiju baru bicara dengan ayahnya Yang mengetahui kalau kekuatan Guiju sudah kembali Ayahnya menunjukkan arsip kuno yang telah disalin ke format digital Dimana arsip itu menjelaskan bagaimana bisa kekuatan yang dimiliki para leluh berkeluarga Bob meningkat Atau bahkan menjadi sempurna berkat orang-orang yang tepat datang ke hidup mereka Guiju belum berpikir kalau orang itu mungkin saja adalah Dahee Karena Dahee bisa saja menjadi orang yang tepat untuk membantu Guiju Guiju pun meminta ayahnya agar Ayahnya tak memberitahu kalau kekuatan Guiju benar-benar kembali Karena dia ingin memastikan terlebih dahulu kekuatannya itu Dahee yang pergi ke lantai dua setelah berteriak memutuskan lari ke bawah Tapi dia malah menemukan Guiju lagi disana dengan kondisi yang berbeda Semua itu membuat Dahee makin panik Dan akhirnya dia pingsan setelah menyebut Guiju sebagai hantu Kakek dan nenek Bob keluar karena keributan tersebut Dong Hee juga menjelaskan bahwa sepertinya Dahee melihatnya terbang Jadi dia panik Guiju mengendongnya ke kamar Sebenarnya saat itu Dong Hee berusaha memberitahu Kalau Dahee pasti tertidur karena obat tidur yang ada dalam teh untuk nenek Bob Tapi tak ada yang mau mempercayai Dong Hee Malam harinya nenek Bob bisa tertidur Tapi dia bermimpi kalau Dahee dibawa oleh para medis keluar Dari sauna istana milik ibu Dahee dan tampaknya dengan kondisi yang tidak sadar Dia berpikir kalau itu adalah pertanda buruk Kesokan harinya Dahee yang benar-benar bingung dan masih takut terlihat sangat tuas pada terhadap Dong Hee dan Guiju Melihat kecemasan di wajahnya Ina mengingatkan kembali Kalau sebaiknya Dahee kabur sebelum terlambat Kali ini Dahee benar-benar mengikuti saran Ina dan kembali ke sauna Dahee bilang ingin berhenti melanjutkan sandiwara ini pada perempuan yang dia sebut sebagai ibu Tapi sebenarnya dia hanya perempuan yang meminjamkan uang pada ayah Dahee dulu Dan meminta Dahee untuk melunasinya dengan cara bekerja menipu pria-pria kaya untuk mendapatkan harta mereka Dia merawat Dahee dan menganggapnya sebagai putrinya Ketika Guiju menemukan Dahee di sauna dan mendengarnya memanggil ibu Padahal sebelumnya dia bilang tak punya keluarga Kepanikan Dahee membuat ibu angkatnya yang berdiri menjelaskan Tapi sebelum bicara lebih lanjut Alarm kebakaran segera dinyalakan oleh paman angkat Dahee Dikarenakan Dahee punya trauma mengenai kebakaran Setiap mendengar alarm menyala pasti dia akan terkena serangan panik Guiju berusaha menolongnya Tapi mereka berdua malah terjatuh karena lantai yang lain Kepala Dahee terbentur keras dan tak sadarkan diri Sehingga harus dilarikan ke rumah sakit Kepala Dahee terbentur keras Ini seperti mimpi nenek bok semalam Guiju dan ibu angkat Dahee berada di sana Mereka mengobrol panjang lebar mengenai Dahee Hingga akhirnya Guiju mengetahui Kalau Dahee memang benar-benar tak punya keluarga Perempuan yang disebutnya ibu itu merupakan ibu angkatnya Yang menjadi ibu angkat karena ternyata Dahee harus melunasi hutang-hutang ayahnya dulu Keluarga Dahee seperti paman dan kakaknya Mereka tak punya hubungan darah sama sekali dengan Dahee Tapi bagi Dahee mereka adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Ketika Dahee sadar dia tetap ingin meninggalkan keluarga bok Tapi ibu angkatnya melarang dan memintanya terus melanjutkan skenario penipuan itu Supaya Dahee bisa mengambil harta keluarga bok Walaupun sebenarnya Dahee tak mau Dia terpaksa menuruti ibu angkatnya itu dan kembali ke rumahnya bok Bersama Guiju Di perjalanan pulang Guiju mencoba menjelaskan Tentang kekuatan yang dimilikinya Dan mengenai kemampuan Barunya yang bisa menyentuh dan melihat Dahee di masa lalu Semua itu masih membuat Dahee bingung Karena rasanya itu tak mungkin dan tak logis Tetapi begitulah kenyataannya Memang keluarga bok Semuanya anggota keluarga memiliki kemampuan super Ina terus menghindar untuk menggunakan kekuatannya Karena dia tak mau mendengar pikiran orang lain Yang bisa memeganggu dirinya sendiri Sementara Dong Hee walaupun saat ini bisa terbang lagi Karena masalah obesitasnya Dia tetap berusaha untuk kembali langsing seperti dulu Dong Hee juga sering datang ke gym milik keluarganya Terkadang Dong Hee juga akan bertengkar dengan kakaknya Dahee Yang terus mengejeknya karena gendut dan pacarnya berselingkuh Sebenarnya Dong Hee tak begitu memperdulikan perkataan dari kakaknya Dahee Tapi dia hanya sebal karena terus-terusan diganggu Setelah kembali ke rumah Sudah cukup malam hari Saat itu tapi Dahee berpikir untuk mengajukan surat perjanjian pernikahan kepada Guiju Yang sebenarnya sedang berada di dalam dilema memikirkan tentang Dahee dan keluarganya Dia mencoba kembali ke masa lalu dan ingin menyelamatkan Dahee di sauna Tapi dia malah kembali ke rumah di hari sebelumnya Yang menjelaskan mengapa Dahee bisa histeris di malam itu Setelah kembali ke masa sekarang Dahee datang membawa surat permintaan pernikahan Dan mengatakan kalau itu adalah surat dari Guiju yang berasal dari masa depan Sebenarnya itu memang merupakan skenario Dahee supaya Guiju mempertimbangkan Dan untuk mendukung rencananya Dahee mengarang cerita soal hari kebakaran di sekolahnya Dengan berkata bahwa hari itu Guiju datang untuk menyelamatkannya Guiju tetap mempertimbangkan lebih lama soal pernikahannya dengan Dahee Dia tak mau terburu-buru memutuskan Betulkan Dia mengatakan Guiju ada saat ini masih tidak ada di lapangan Dituang jika sudah memperlihatkan Setelah akan tahu bahwa Satu-paper Dituang KID Setelah Suy Ground Dia seahan Jika dia mencobanya Ini adalah Suyai yang Atau Suyai yang mempera Uyai yang Atau Suyai yang mempera Yika Suyai yang Atau Seahami Suyai yang Atau Suyai yang Atau Suyai yang telah Dahi pun kembali ke kamarnya Hanya untuk menemukan Dong Hee yang terbang di luar jendela kamar Membuatnya lagi-lagi cukup terkaget Sekaligus takut Rasanya hidup Dahi sangat tidak tengang Berada di tengah-tengah keluarga Yang memiliki kekuatan super itu Apalagi Juga sangat khawatir Rencananya untuk merebut harta keluarga Jadi terbongkar karena kekuatan mereka Sedangkan Kui Ju Setelah mereka berciuman Dia terus kembali ke masa lalu Dimana kejadian itu sedang terjadi Dia tak bisa tidur semalaman Dan merasa frustasi dengan dirinya sendiri Kesokan harinya Kui Ju menanyakan soal kebakaran Di sekolah Dahe Tapi Dahe tak mau menjawabnya Karena memang Dahe tak pernah bertemu Dengan Kui Ju saat di sekolah dulu Meskipun berada di tempat yang sama Ketika tragedi terjadi Kui Ju curiga Kalau Dahe membohonginya Dan keluarganya juga Jadi saat Dong Hee menuduhnya Mengambil jam nenek bok yang hilang Dan mereka menemukan Surat perlintaan pernikahan Bagi Kui Ju Itu adalah kesempatan Untuk membuat keluarganya Mencurigai Dahe Kui Ju Ibu dan ayahnya yang bicara soal persiapan pernikahan Membuat Guiju berkata Kalau mereka harus menemui keluarga angkat Dahe terlebih dahulu Dahe yang sebelumnya bercerita tak punya keluarga Justru membuat nenek Bok bingung Dan meminta suaminya untuk menyelidiki kembali Tentang masalah lalu Dahe Sementara itu jam tangan yang hilang sebenarnya dicuri oleh Ina Untuk menghadiahkan teman barunya Ini pertama kalinya Ina punya teman Walaupun perempuan itu tampaknya hanya ingin memanfaatkan Ina Hari selanjutnya Kakek Bok menemui detektif swasta Yang memberi informasi kalau ibu angkat Dahe adalah seorang residivis Dulunya dia bekerja sebagai rentenir dan penipu yang akan menggunakan berbagai cara Untuk mendapatkan kembali uangnya Sayangnya saat kakek Bok mengabari tentang latar belakang ibu angkat Dahe Perempuan itu sudah ada di rumah mereka Kedatangannya untuk membicarakan soal pernikahan antara Guiju dan Dahe Karena dia tetap tak ingin Dahe direndah-rendahkan dan dianggap oleh keluarga Bok Seperti Seyeon dulu istrinya Guiju Nenek Bok benar-benar sangat terkejut dengan kedatangan mendadak tersebut Dan terutama mengenai topik pembicaraan mereka Tapi bagi ibu angkat Dahe Itu adalah taktik yang harus dilakukannya Untuk mengurangi kecurigaan keluarga Bok terhadapnya Dia tak ingin Rencananya merebut harta keluarga Bok jadi gagal Harip itu setelah ibu angkat Dahe pulang dahi melihat ina memakai sepatu lain dari sekolahnya dahi berpikir ina dibully di sekolah tapi ina bilang dia tak dibully oleh siapapun karena dia tak punya teman belakangan rencana ibu angkat dahi tampaknya mulai berantakan selain karena dahi yang ragu untuk menempuh keluarganya bok sebenarnya kangka akad dahi juga mulai berteman dengan dong hi walaupun perempuan itu masih sangat waspada dengan orang asing sepertinya ditambah lagi keluarga bok sudah mulai cemas karena mengetahui bahwa ibu angkat dahi dulunya pernah di penjara dong hi mengombori ibunya supaya dahi diusir saja dari rumah tapi karena nenek bok sangat percaya kalau dahi adalah harapannya yang akan membuat keluarga miliknya menjadi lebih baik jadi nenek bok sangat ragu tentang keputusannya terhadap dahi bardzo lalu kiri Di sisi lain, Guiju terus mendesak Dahi Supaya dia menceritakan apa yang terjadi di sekolah saat kebakaran Tapi Dahi tak mau mengatakannya Jadi Guiju berpikir kalau Dahi pasti berbohong Dia pergi ke masa lalu saat mereka bertengkar mengenai pertanyaan itu Momen itu membuat Guiju berpikir Kalau Dahi sebenarnya masih sangat trauma dengan kejadian kebakaran tersebut Sehingga dia tak bisa menceritakannya Bagaimanapun Guiju tetap belum yakin dengan Dahi Dia masih butuh waktu untuk mempercayai perempuan itu Sebelum memutuskan untuk menikahinya dan menjadi keluarga Bo Namun ketika Guiju bicara dengan ayahnya Dia mendengar ayahnya berkata bahwa mungkin saja Perkataan dengan Dahi pun akan gagal lagi Tapi setidaknya dengan Dahi di hidupnya Guiju selalu bisa mengubah dan mengulang masa lalunya Setiap kali dia melakukan tindakan-tindakan yang bodoh Itu akan memperbaiki kesalahan dalam hubungan mereka berdua Ketika Guiju kembali lagi ke masa lalu untuk melihat Dahi Serta memakai jam tangan milik nenek Bo Setelah mengajak Ina bicara empat mata Dahi bilang kalau dia akan mengatakan tentang apa yang terjadi di sekolah pada Guiju Tapi Ina mengancam bahwa dirinya akan membongkar seluruh rahasia dan rencana penipuan Dahi kepada keluarganya Dekadahi berani bilang tentang apa yang terjadi di sekolah Dahi tak bisa berkutik mendengar penjelasan tersebut Dia panik sejadi-jadinya hingga tubuhnya gemetar Terima kasih telah menonton! Dalam perjalanan keluar dari gedung sekolah Dahi menelpon pamannya Supaya mereka membatalkan rencana penipuan mereka dengan keluarga Bo Karena bagi Dahi ini sangat membahayakan kalau ketahuan Ketakutannya bahkan membuat Dahi menghindari Guiju Berlari menjauh seperti melihat hantu Ketika Guiju datang ke sekolah mendekatinya Dahi bersembunyi di gudang tempat gimnastik Tapi sialnya malah terkunci di sana secara tak sengaja Sialnya lagi ponsel Dahi kehabisan daya baterainya Meskipun dia sempat meminta bantuan pamannya Tapi ibu angkat Dahi melarang untuk membantu Tidak ada jalan keluar untuk Dahi Jendela ruangan itu pun terkunci dengan teralis besi Dia menjadi sangat panik Karena ingat trauma masa lalunya Saat dia dibuli dan dikunci di gudang laboratorium kimia sekolahnya Saat itulah terjadi kebakaran di sekolah Dahi masih terjebak saat kebakaran mulai membesar Ruangan tempatnya dikurung bahkan mulai dipenuhi asap Dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar Tangisan dan jeritnya berharap supaya ada yang datang menolong Hampir tidak terdengar sama sekali Dahi bahkan berpikir kalau hidupnya akan segera berakhir saat itu Namun Dahi yakin kalau Gwiju lah yang menyelamatkannya dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Begitupun saat ini ketika dia terkurung di gudang Gwiju pun sepertinya mulai yakin Kalau dia mungkin akan kembali ke masa lalu Untuk menyelamatkan Dahi yang terjebak dalam kebakaran di sekolahnya Setelah kejadian di sekolah Ina Diam-diam Dahi kabur dari Gwiju Dia bersembunyi di sauna sambil menceritakan Kejadian di keluarga Bok kepada pamannya Tapi pamannya tak percaya Dahi tetap ingin rencananya dibatalkan saja Dia akan mulai menghilang dari kehidupan keluarga Bok Namun tidak semudah itu Karena Gwiju malah mencarinya Setelah Dahi tak bisa dihubungi Ibu angkat Dahi tak mau memberitahu keberadaannya Tapi pamannya Dahi diam-diam memberi pertunjuk kepada perempuan tersebut Di mana Dahi berada Meskipun Dahi dan Gwiju bertemu lagi Tapi Dahi menolak untuk kembali berhubungan dengan keluarga Bok Meskipun Dahi telah menolaknya Tapi Gwiju sepertinya tak secepat itu menyerah Dia mulai mengubah dirinya terlebih dahulu Dengan menyembuhkan kondisi depresinya Ini kejutan bagi keluarga Bok Karena setelah bertahun-tahun Gwiju terpuruk dan tak mempunyai semangat hidup Anehnya sekarang dia kembali berolahraga Membersihkan kamarnya yang berantakan Dan dipenuhi botol alkohol Bahkan Gwiju mencoba memasak untuk Ina Meskipun ya hasilnya tidak begitu enak Tapi terlihat kalau Gwiju sudah menemukan semangat hidupnya kembali Gwiju pun tetap berjuang untuk mengunjungi Dahi Dia berniat untuk membujuk Dahi lagi Agar kembali ke keluarganya Dia bahkan berdekati ibu angkat Dahi Setelah berkali-kali berjuang membujuk dengan mengganggu Dahi Akhirnya Dahi pun setuju Dan memenuhi satu permintaan Gwiju Yaitu menemui Ina yang sebenarnya ingin membicarakan tentang masalah di sekolahnya Ina berpikir kalau masalah dengan temannya dilaporkan oleh Dahi Tapi Dahi menjawab kalau itu pasti diketahui Karena Gwiju memang memedulikan Ina Dahi juga menasihati Ina agar dia tak berlebihan untuk berusaha menyenangkan temannya Ina tidak menjawab Namun dia tampak senang karena berpikir Dahi akan kembali lagi ke rumah Padahal Dahi tak mau kembali lagi bersama keluarga Bok Dia sudah membuat perjanjian dengan Gwiju Kalau itu akan menjadi terakhir kalinya Dia membantu dan terhubung dengan keluarganya Gwiju Tak patah semangat Gwiju justru mengatakan kalau dia akan berusaha untuk kembali ke masa lalu Dan menyelamatkan Dahi di momen kebakaran sekolah Perjuangan Gwiju itu tidak mudah Dia benar-benar harus sembuh dulu dari depresinya Supaya kembali menemukan momen bahagia di hari kelahiran Ina Sebenarnya walaupun Gwiju begitu ingin Dahi kembali Nenek Bok masih belum percaya untuk menerimanya kembali ke tengah keluarga mereka Dia menyuruh Dong Hee untuk menyelidikinya Dan tak disangka kalau Dong Hee justru bertemu dengan kakak angkat Dahi di sana Begitu kembali ke rumah Dia menceritakan kejadian ini kepada keluarganya Dong Hee yakin kalau Dahi dan perempuan yang bekerja di pusat kebugaran keluarga mereka Itu bekerja sama untuk menipu keluarga Bok Ketika Nenek Bok mulai ragu dengan Dahi Tiba-tiba saja Gwiju menunjukkan kekuatannya kembali Dan kakek Bok berkata kalau Ina pun menunjukkan banyak perubahan Walaupun sebenarnya perubahan itu dimulai dari Ina yang menyukai teman sekelasnya Terlepas dari semua itu perjalanan hubungan Gwiju dan Dahi yang unik makin rumit belakangan ini Dahi bersih keras untuk tidak kembali ke keluarga Bok Tapi Gwiju tetap bersemangat membujuknya supaya mempertimbangkan lagi keputusannya Nenek dan kakek Bok juga mulai memperbaiki hubungannya dengan Ibu Angkat Dahe Walaupun awalnya sangat sulit karena Nenek Bok masih menaruh kecurigaan sangat besar kepada calon besarnya tersebut Sempat terjadi percakapan sengit antara Nenek Bok dan Ibu Angkat Dahe Tapi mereka akhirnya sepakat untuk meresmikan pernikahan Dahe dan Gwiju Setelah itu entah bagaimana Nenek Bok bisa tidur lelap di ruang istirahat sauna Setelah kejadian itu Gwiju dan Dahe baru diberitahu kalau mereka akan segera menikah Dahe tampak cemas karena dia takut rencana penipuan ini berlanjut lalu diketahui oleh keluarga Bok Tapi setelah Nenek Bok bangun dan habis bermimpi Dia tampak cemas dan berpikir membatalkan pernikahannya Ketika kembali ke rumah Nenek Bok baru bercerita Kalau dia justru memimpikan Gwiju dan Dahe menikah Itu menjadi resepsi yang sangat besar Satu-satunya alasan Nenek Bok membatalkannya Karena dia masih cemas akan ditipu oleh Dahe Setelah bicara dengan Gwiju sendiri Pernikahan tersebut diputuskan akan tetap dilaksanakan Rencana Ibu Dahe pun ternyata berlanjut Walau Dahe tampak tak bersemangat lagi untuk menipu keluarga Bok Di hari pernikahan Gwiju dan Dahe tanpa sepengetahuan keluarga Bok ternyata Ina mulai dimusuhi oleh temannya Barang-barang pemberian Ina dikembalikan Ina sangat sedih hari itu tapi pernikahan tetap akan terus berlanjut Sementara Donggi berusaha mengacau Supaya pernikahan itu digagalkan Dia ingin mencari bukti Kalau memang Dahe Berniat untuk menipu keluarga Bok Kakak angkat Dahe berusaha Menghentikan Donggi Acara pernikahan sudah berlangsung di alaman rumah Ketika Donggi dan kakak angkat Dahe Berkelahi Memperebutkan cincin warisan keluarga Yang ditemukan dalam koper Dahe Terima kasih telah menonton Sebelum Donggi mengacaukan pernikahannya Tak disangka Kalau Dahe malah mengatakan sendiri Penipuan yang telah dia lakukan Dan rencana ibu angkatnya Dengan begitu Dahe pun membatalkan pernikahan mereka Tanpa meminta maaf Dahe pergi meninggalkan kediaman keluarga Bok Terima kasih telah menonton! Merekaל menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai sehingga Terima kasih telah menonton! Sampai 1978 Terima kasih telah menonton! Dan dia yang mengetahankan kita 都 akan menjahat diberikan dan seorang menjahat diberikan dan mereka yang saya mencari Saya akan menjahat diberikan Setelah pernikahannya batal, Guiju jadi sedikit terpuruk lagi Namun nenek Bob Tendonghi merasa lega karena penipuan ini berhasil terbongkar Tanpa disadari oleh keluarganya, Guiju terus kembali ke momen-momen pernikahan itu Sebenarnya pembatalan pernikah juga hal yang sangat berat untuk diputuskan oleh Dahe Karena dia sudah mulai mencintai Guiju Tapi jika dilanjutkan, hanya akan menjadi hal buruk karena ibu angkatnya akan memaksanya terus menipu Bagaimanapun karena mengetahui bahwa keluarga Bob punya keluarga Kekuatan super, ibu angkat Dahe sekarang ingin memanfaatkan keluarga mereka Keluarga yang bahkan tanpa ditipu dan dimanfaatkan pun sudah sangat bermasalah Terlebih lagi setelah pernikahannya batal Ina yang dirundung oleh temannya mulai ketakutan Dia meninggalkan sekolah tanpa memakai kacamata dan hampir tetap taksi Dikarenakan dia tidak pakai kacamatanya, Ina dengan mudah membaca pikiran banyak orang yang mendekatinya Dia tak datang les, tidak juga pulang ke rumah setelah kejadian itu Kakeknya khawatir kalau Ina menghilang Kakek Bob memberitahu Guiju yang baru kembali ke masa lalu Dan mereka berdua langsung panik mencarinya Padahal hari itu, Ina meminta sopir taksi mengantarkannya ke rumah Dahe di sauna istana Dia ingin mengobrol dengan Dahe yang dianggapnya lebih bisa berbagi rahasia dan juga tak ditakuti oleh Ina Meskipun ibu angkat Dahe terus-terusan mencoba mengorak rahasia keluarga lewat gadis kecil itu Tapi Ina bersikap waspada dengannya Dan tahu kalau ibu angkat Dahe ingin memanfaatkan keluarga Bob Ina tetap bertahan karena dia sendiri mengetahui Kalau Dahe tidak ingin berniat jahat pada keluarga Bob Kalau tidak dipaksa untuk melunasi hutang ayahnya pada ibu angkat Dahe Malam harinya, Dahe mengajak Ina Ina untuk membeli kacamata baru Supaya dia bisa melihat jelas dan tidak sembarangan lagi membaca pikiran orang lain Saat perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Guiju yang ingin membawa Ina kembali Guiju bilang kalau dia tak ingin bertemu Dahe lagi Tapi anehnya, Guiju dari masa depan langsung datang menemui Dahe Dan memintanya untuk menahan Guiju yang sekarang Dan memberitahu kalau Dongyi dalam bahaya Saat Guiju menelepon, memang belum terjadi apa-apa dengan Dongyi Tapi beberapa waktu kemudian Kakak angkat Dahe membuatnya hampir celaka Dengan mendorongnya dari tangga Untung sekali, Guiju sempat menahan Dongyi Hingga jatuhnya tak berakibat fatal Dongyi tetap pingsan setelah melihat Dahe Sehingga mereka melarikan dia ke rumah sakit Begitu ditangani dokter, ternyata Dahe sebenarnya pingsan akibat kekurangan nutrisi yang disebabkan diet ketatnya Dia tak terluka sama sekali akibat terjatuh Ketika Dongyi sadar, dia menelepon ibunya dan menuduh kalau Dahe yang mencelakainya Tapi sebelum tuduhan itu berlanjut Guiju mematikan panggilan telepon di HP Dongyi sambil menjelaskan kalau Dahe yang membantu menyelamatkannya Sementara itu, di ruang tunggu rumah sakit Dahe ditampar oleh nenek bok Yang datang untuk mencari Ina dan Dongyi Kesal dengan semua itu, Dahe pun pergi Sambil berkata kalau nenek bok harus berhati-hati dengan ibu angkatnya Dahe Terima kasih telah menonton! Setelah Dahe pergi, baru Ina menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi seharian itu Dan mengungkapkan kalau ayahnya telah datang dari masa depan dan terlihat oleh Dahe Sehingga dia bisa menyelamatkan Dongyi Ina benar-benar membela Dahe di depan keluarganya Dia bahkan memarahi ayahnya yang diam saja dan tidak membela Dahe Serta memintanya melindungi Dahe dari keluarga angkatnya Ina sangat khawatir kalau Dahe akan dikurung kembali Mendengar apa yang dikatakan Ina, akhirnya Guiju kembali ke masa lalu Dan melihat bahwa Dahe pun sebenarnya disiksa oleh ibu angkatnya Karena menggagalkan rencana penipuannya terhadap keluarga bok Semua itu membuat Guiju cukup sadar Kalau Dahe bermaksud melindungi keluarga bok dari ibu angkatnya yang berniat jahat Dia memutuskan pergi ke sauna istana dan membuat kesepakatan dengan ibu angkat Dahe Sebuah kesepakatan bisnis yang mungkin akan menguntungkan kedua belah pihak Dia hanya perlu dibiarkan bersama dengan Dahe lebih sering Guiju akan mencoba untuk memperbaiki banyak hal di masa lalu Supaya masa depan bisa berubah menjadi lebih baik Ibu angkat Dahe setuju setelah mempertimbangkan keuntungan yang akan didapatkannya Dari lotre dan juga saham akibat Guiju yang kembali ke masa lalu Bahkan mungkin mendapatkan properti Tapi Dahe menolak untuk mekerjasama Namun Guiju tak menyerah begitu saja Apalagi dia juga mendapat persetujuan dari ibu angkat Dahe mengenai kesepakatan mereka Jadi keesokan harinya Guiju terus berada di sekeliling Dahe Berharap dengan begitu mungkin dia bisa memberitahu soal nilai saham atau nomor lotre yang menguntungkan dari masa depan Sambil terus membuat titik-titik perhentian di masa lalu Dahe memilih untuk tetap kembali pada rutinitasnya yaitu menipu pria lain untuk mendapatkan hartanya Tapi kali ini Guiju mengikuti Dahe kemanapun dia pergi sampai rencana Dahe berantakan Kesal dengan perilaku Guiju Dia memperingatkan dan mengatakan sekali lagi bahwa dirinya tak ingin terlibat dalam kesepakatan apapun antara Guiju dan ibu angkatnya Tak ada tanggapan dari Guiju Guiju paham kalau sebenarnya Dahe hanya khawatir Dia mencoba tetap mempertahankan Dahe sambil menceritakan tentang dirinya dan kekuatannya Saat mereka mengobrol tiba-tiba Guiju kembali ke masa lalu dan berada di rumah sakit Di masa itu dia masih menjadi petugas pemadam kebakaran Tapi Guiju baru saja terjatuh dari pohon saat bertugas menyelamatkan seekor kucing Di rumah sakit yang mana Guiju mendapatkan perawatan Ternyata Dahe sedang berduka atas kematian ayahnya Guiju hadir di hadapannya menenangkan Dahe yang menangis Ina senang karena tahu Guiju tetap bersama Dahe Namun meski kondisi Guiju dan Dahe mulai membaik Tapi keluarga Bok jadi terpuruk saat ini Kakek Bok ketahuan selingkuh dengan istri orang Dan harus membayar denda untuk menghindari tuntutan Dong Hee teroksasi untuk membalas dendamnya Dengan kakak angkat Dahe yang membuatnya terjatuh dari ketinggian Sementara nenek Bok kembali stres karena susah tidur Dan terus-terusan memimpikan Dahe yang memakai cincin keluarga mereka Hari berlalu Guiju terus berada di samping Dahe Tapi kali ini paman angkat Dahe ikut bersama mereka Supaya Dahe tidak menolak lagi Lucunya justru Guiju malah pergi jalan berdua bersama paman Dahe Untuk membeli es serut di kota yang berbeda Es serut kesukaan Dahe Setelah membeli es serut Guiju kembali ke masa lalu Membuat paman Dahe bingung karena dia tiba-tiba menghilang Es serut itu pun diserahkan ke Dahe di siang hari tadi Yang masih duduk di taman ketika Guiju dan pamannya pergi Es itu sangat berharga dan berkesan bagi Dahe Karena selalu mengingatkannya pada momen dimana dia ingin mencuri roti Tapi malah ada anak tua yang membayarkan roti curiannya Serta membelikannya es serut Dahe bilang semenjak itu dia jadi sering menipu dan memanfaatkan kemalangannya agar orang lain kasian Dia tak pernah senang diselamatkan karena Dahe merasa tidak punya apa-apa dan kematian lebih baik baginya Dahe tiba-tiba saja menanyakan barang di rumah Guiju yang tertinggal Dia bilang kalau di dalam kopernya ada cincin milik Jung Ji Pria yang menyelamatkannya saat kebakaran dan meninggalkan cincin tersebut untuknya Dahe dan Guiju masih berpikir Kalau yang menyelamatkan Dahe saat kebakaran adalah senior Guiju di pemadaman Padahal cincin tersebut adalah milik keluarga Bo Yang sudah ditemukan oleh Dong Hee di hari pernikahan mereka Ini artinya kemungkinan memang Guiju dari masa depan datang ke masa lalu untuk menyelamatkan Dahe Dan memberikan cincin tersebut Mereka belum menyadari sama sekali Sesaat sebelum kembali ke masa kini Guiju menyerahkan nomor undian loteri yang akan memenangkan sebesar 2,3 miliar won Dia meminta Dahe membeli tiketnya sendiri dan membayar lunas hutangnya Supaya dia bisa terbebas dari tuntutan keluarga angkatnya Dahe benar-benar membeli tiket dan memenangkan lutri berkat Guiju Rasa bahagia dan terkejut tercampur dalam dirinya Sementara itu kakak angkat Dahe yang diancam oleh Dong Hee akan dipenjarakan karena kejahatan Akhirnya membuat kesepakatan Dong Hee ingin supaya kekasihnya mengingat lagi kebersamaan mereka Dan rasa jatuh cinta di awal Saat itulah Dong Hee datang Mereka membicarakan pernikahan Masalahnya adalah pacar Dong Hee malah lebih tertarik dengan gedung seharga 50 miliar Yang akan diberikan keluarganya jika Dong Hee menikah Entah kenapa kakak angkat Dahe malah bersimpati dengan Dong Hee Dia tak suka melihatnya dimanfaatkan oleh pria tersebut Apalagi dia juga melihat bagaimana perjuangan keras Dong Hee untuk bisa kembali langsing Demi dicintai kekasihnya Mereka jadi berteman walaupun pertemuan itu terasa lucu dengan kebencian mereka masing-masing Terima kasih Perjalanan keluarga Bok menjadi tidak beraturan belakangan ini Mereka sibuk urusan kekuatan masing-masing Mengabaikan Ina yang mulai menjadi korban bullying anak-anak di sekolah Untungnya Pamandahi datang Lalu membawa Ina ke sauna bersamanya Karena pasti Gwijo akan datang Pamandahi malah hampir seharian bermain dengan Ina Dikerjai oleh anak itu hingga Dahe nya memerah Dahe yang baru pulang dari pasar benar-benar tidak mengerti Dengan pemandangan yang dilihatnya Tapi yang jelas dia pikir Kalau ini adalah rencana ibunya yang ingin menghancurkan keluarga Bok Jadi malam harinya Dahe sepakat untuk bertemu dengan nenek Bok Dia bilang supaya menjauhkan Gwijo dari keluarganya Dan Dahe tidak akan meminta imbalan apapun dari hal tersebut Dahe hanya tidak ingin urusannya dicampuri oleh Gwijo lagi Dahe bahkan memberikan tiket loteri dari Gwijo Sambil meminta keluarga Bok tidak mengganggu dirinya lagi Semua hal yang dilakukan Dahe justru membuat nenek Bok bingung Dia pikir Dahe masih ingin memeras dan menipunya Dia pulang malam itu dan tertidur pulas Tiket loterenya diam-diam diambil oleh suaminya yang sedang diperas Untuk menutupi perselingkuhan Lihatlah 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 Sementara cincin warisan keluarga diambil oleh Guiju karena setahunya itu adalah cincin milik seniornya Ketika Guiju mengecek ke tempat penyimpanan ternyata cincin keluarganya masih tersimpan rapi di dalam kota Guiju mendadak menyadari kalau orang yang menyelamatkan dahi saat kebakaran bukan seniornya tapi dirinya sendiri Ketika Guiju pulang ke rumah lagi dia menjelaskan semuanya pada nenek bok mulai dari kebakaran di sekolah cincin hingga dahi yang selamat dari kebakaran Nenek bok mulai yakin keluarganya akan kembali seperti semula Saat keyakinan dan harapannya timbul nenek bok justru mendapat bukti perselingkuhan suaminya dan menyadari tiket loterinya menghilang Dia marah besar Di balik itu semua ibu angkat dahi telah memulai permainan liciknya untuk menghancurkan keluarga bok Pertanggalan rumah tangga itu berakhir dengan terusirnya kakek bok dari rumah Ina melihat kakeknya pergi dan baru memberitahu Guiju keesokan paginya Kau yang kakak anji Kuro Dahi juga memberitahu kalau ibu angkatnya akan mengincar Donghi dan Ina setelah ini Jadi dia meminta Guiju menjauhkan keluarga bok darinya Saat Guiju masih berupaya menyelamatkan keluarganya Pergerakan ibu dahi lebih cepat dia berhasil membuat Donghi bertengkar dengan nenek bok Dan membuat perempuan tua itu dipengaruhi Kemudian penganggat tersebut Semua itu dipergaya Peranggat tersebut Mari kita kekakak Gawah Peranggat tersebut Peranggat tersebut Peranggat tersebut Bahkan Suda Aduk Tidak Aduk Suda Sahagi Bad Ya? Saya? Ina pun juga dibully di sekolah. Guizhu baru mengetahuinya setelah mendapat laporan dari sekolah kalau Ina menghilang. Paman Dahye membantu mencarinya ke beberapa tempat yang sering dikunjungi. Tapi Ina tidak ada dimanapun. Dahye mencari ke sauna karena berpikir ibunya yang menculiknya. Tapi yang ditemukan hanya nenek Bok yang sedang tertidur. Dahye mengancam ibu angkatnya. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Bok, maka dia sendiri yang akan membalas dendamnya lebih kejam. Paman angkat Dahye hanya diam saja mendengar itu semua. Dia tampak mendukung Dahye. Setelah pertengkaran di sauna, Dahye pergi ke rumah keluarga Bok dan menemukan kalau Ina masih belum kembali. Padahal hari sudah hampir malam. Guizhu dari masa depan menemui Dahye dan bilang kalau Ina berada di tempat gym sekolah. Temannya menguncinya di sana. Guizhu dan Dahye segera berlari ke sekolah. Dan Ina memang ada di sana. Setelah berhasil diselamatkan, Ina diajak makan malam di restoran bersama Guizhu dan Dahye. Dia meminta supaya dipindahkan dari sekolahnya yang sekarang. Selain dia tak tahan dibeli lagi, Ina juga takut kalau melihat banyak orang yang menatapnya. Dahye bicara dengan Ina menguatkan dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Selama Ina percaya bahwa ada orang yang akan selalu melindungi dan menyayanginya. Sebelum pulang, Dahye sempat bicara pada Guizhu. Kalau Ina bisa mengetahui dan membaca pikiran lawan bicaranya. Guizhu pun mencobanya ketika berdua dengan Ina. Dan disitu Guizhu akhirnya mengetahui kalau Ina mempunyai kekuatan super membaca pikiran. Dan selama ini dia ketakutan pada kekuatannya sendiri. Sebab dia merasa sebagai monster yang tidak seharusnya ada. Ina selalu mengira kalau kelahirannya adalah kesalahan. Karena ibunya pernah berpikir begitu sebelum kecelakaan. Guizhu akhirnya mengerti dan meminta maaf pada Ina. adalah diring yang saya memberikan saya. Dan da mau. Dan mereka yang ada. Dan aku nyaman. Lihat saya atta ini. Ena itu dipernian bulimilasa. anyya. Api, dia kehilangan balonan? Kekar nuo pengetahuan? Tidak, kau itu tidak. Kebun-kokra jangan可是 kamu. Terima kasih telah menarik. Terima kasih telah menanggap. Sementara itu di sauna keluarga bok terbangun dari tidurnya Dan dia bilang bermimpi kalau anak ibu angkat dahi sepertinya masih hidup Karena dalam mimpinya dia melihat ibu angkat dahi memeluk seseorang perempuan Sambil berkata kalau itu adalah anaknya Namun sebenarnya bukan itu mimpi nenek bok Dia berbohong sebagai taktik untuk mengelabuhinya Dan dahi sudah bilang kalau putrinya adalah kelemahannya Upaya nenek bok benar-benar berhasil Ibu angkat dahi mulai goyah hatinya Dan tampak percaya kalau mimpi itu akan jadi kenyataan Di malam yang sama Donghi terlihat menaiki tangga bersama kakak dahi yang membantunya Untuk menurunkan berat badan Mereka mulai sepakat saling membantu Supaya mendapatkan gedung senilai 50 miliar won itu Dan akan membagi dua hasilnya Kecepakatan yang licik Mungkin akan diingkari oleh mereka berdua Entah bagaimana caranya Jauh dari perebutan harta tersebut Kuiju dan dahi menemani Ina yang belajar naik sepeda Ina pun bertemu lagi dengan teman-teman sekelasnya yang pernah menyatakan cinta padanya Tidak seperti sebelumnya Ina tidak terlalu menghindar Dan bahkan menyatakan Kalau menyukainya juga Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kecelakaan bersama dahi Tapi dia tak mati saat itu Lima hari sebelumnya Dahi akhirnya kembali tinggal di rumah keluarga bok Setelah meninggalkan ibu angkatnya Rumah bok kembali berwarna Mereka bahkan kini makan malam sama Semua itu terasa indah bagi Kuiju Tapi sebenarnya Yang dilakukan nenek bok Ingin memberikan hari-hari menyenangkan Sebelum kematiannya Seminggu Sebelum kecelakaan mobil Nenek bok sudah memberitahu dahi Bahwa Kuiju akan mati Mereka akan melakukan pemakaman tanpa mayat Karena Kuiju akan kembali Ketiga belas tahun yang lalu Untuk menyelamatkan dahi dari kebakaran Dia tidak kembali karena tewas di tempat Dan mayatnya tidak bisa ditemukan Nenek bok meminta Dahi menikah dengan Kuiju Untuk memberikan kebahagiaan terakhirnya Kuiju sempat menolak Tapi nenek bok bilang Kalau takdir yang dilihat dalam mimpinya Tak bisa diubah Itu akan terjadi Dan sebaiknya dahi tetap melakukannya Kuiju akan mati Kekai pulang kembali Kuiju 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 Jadi begitulah Sandiwara keluarga bahagia Bok dimulai Masalah Ina di sekolah pun telah selesai Temannya yang menjati Ina Telah mendapat hukuman Dan dijauhi teman-temannya Ina pun telah bersama teman yang menyukainya Semua keluarga Bok Mengetahui kematian Gichu Kecuali Ina Mereka merahasiakannya Dari sendiri berusaha mengelur waktu Supaya mereka bisa menciptakan Banyak momen bahagia bersama Atau sebenarnya karena dia ingin Melahan Gichu kembali ke masa lalu Sementara itu Ibu angkat dahi tampaknya ingin Menyiapkan dahi juga Karena telah meninggalkannya Rencana yang dijalankan saat dahi dan Gichu Pergi berlibur bersama Hari itu hujan turun Dahi yang menyetir mobil Selama perjalanan mereka terus mengingat Masa lalu dan Gichu beberapa kali Kembali untuk melihat masa lalu mereka Sayangnya ketika dia kembali ke masa kini Mobil yang dikendarai dahi mengalami kecelakaan Dahi menghilang dari kursi kemudi Tampaknya terlempar ke sungai di bawah jembatan Tim pencari dikerahkan Tapi setelah berjam-jam kemudian Bahkan hingga hari cukup larut Tidak ada petujuk apapun Gichu terlalu lama menunggu Dia ingin turun sendiri ke sungai Untuk mencari dahi Namun pendugas menahannya Tak lama kemudian Petugas menemukan jaket Yang dipakai oleh dahi terakhir kali Mungkin saja dia meninggal Dan terseret arus sungai Tapi mayatnya tak ditemukan Gichu sangat terpuruk Dia kehilangan perempuan yang ditintainya lagi Ketika sedang kembali ke masa lalu Gichu berpikir Kalau itu adalah perbuatan ibu angkat dahi Jadi dia kesana untuk menuntaskan kemarahannya Tapi Gichu malah dituduh dan dipocokkan Sehingga membuatnya merasa bersalah lagi Dikisha 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 Tidak, kenapa yang ada yang berundang. Sedang tak senang tidak berundang. Terus tidak pernah sabar, kan? Kepala. Kepala. Dasar, where? Tidak. Karena kesedihannya itu dan larut dalam duka Kebiasaan mabuk Geri Ju kembali lagi Semua keluarga Bo ikut berduka Tapi yang paling merasa kehilangan adalah Ina Dia berusaha menghubungi ponsel Dahe berkali-kali dengan harapan Dahe menjawabnya Di sisi lain Donggi berpikir bahwa jika Gui Ju sekarang mengalami depresi Mungkin dia tak akan bisa menggunakan kekuatannya lagi Dan tidak mungkin kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Dahe Sebenarnya Donggi sebentar lagi akan menikah Tapi dia berencana menunggap pernikahannya sampai Gui Ju pulih Penundaan yang barangkali bagus karena calon suaminya itu masih hobi berselingkuh Dan mungkin hanya ingin memanfaatkan kekayaan Donggi saja Meski tidak yakin kapan Gui Ju bisa pulih Tapi keluarganya berharap meskipun pulih Gui Ju tak akan kembali ke masa lalu Mereka berusaha membantunya menjalani hidup kembali Terutama Donggi yang kasihan kepada adiknya yang terlihat depresi Dia terus mengawasi Gui Ju yang selalu kembali ke tempat penghancuran mobil Untuk mencari mobilnya yang rusak Suatu kali dia membawa Ina yang malah membujuk Donggi untuk membantu mencari mobilnya Ina pikir kalau Donggi bisa terbang lagi Tapi ternyata kemampuan terbang Donggi benar-benar belum pulih Dia hanya bisa melayang beberapa senti dari tanah saja Gui Ju tampak putus asa Tapi Ina bilang kalau dia akan mendukung ayahnya untuk mencari Dahe Dan memintanya pergi ke masa lalu Berkat dukungan dari Ina itu bisa memulihkan kekuatan Gui Ju Dia bisa kembali ke masa lalu dan berusaha memperingatkan Dahe Tapi entah mengapa Dahe mengabaikan suaranya Di masa kini Gui Ju menanyakan pada Ina Apakah ada hal yang aneh dari Dahe selama beberapa hari terakhir Dan akhirnya Ina mengingat Kalau Dahe jadi sering menolak kontak dengan matanya Dan kalaupun terlihat oleh Ina Yang ditinggalkan dari pikiran Dahe adalah Dia sedang menyanyikan lagu kebangsaan Seperti ada yang disembunyikan oleh Dahe Ina meminta Gui Ju kembali ke momen lain Dia bertemu lagi dengan Dahe di malam sebelum pergi berlibur Gui Ju memohon supaya Dahe membatalkan rencana berlibur Tapi meskipun sudah mengatakannya Masa depan tetap saja tidak berubah Kecelakaan masih terjadi Dan Dahe tetap menghilang Ina berpikir kalau memang Dahe sengaja membiarkan kecelakaan tersebut terjadi Curiga dengan kemungkinan dibaliknya Ina pergi menyelidiki sendiri dengan datang ke sauna Dan menemui paman Dahe Ina memaksanya berbicara Tapi tetap diabaikan Hal yang tidak diketahui siapapun Ternyata sebenarnya paman Dahe berusaha untuk melindungi Dahe juga Dia memang diperintah untuk membunuh perempuan itu Tapi malah merekayasa kecelakaan Dan menyembunyikan Dahe di pantai Ibu angkat Dahe mencurigainya Lalu ingin memeriksa ke pantai Tapi sebelum itu Paman Dahe memberitahu Ina Lewat matanya mengenai informasi keberadaan Dahe Perempuan itu Ternyata masih hidup Ini sepertinya mungkin rencana Dahe juga Dia ingin membuat kuju depresi lagi Sampai tak bisa kembali ke masa lalu Dan Dia tak akan mati Karena kebakaran Akibat menyelamatkan Dahe Dahe sudah mengatakan ini pada nenek bok Dan meminta pamannya membantunya Bahkan meskipun resikonya Dia akan menghilang karena tewas Akibat kebakaran di sekolahnya Pamannya setuju untuk membantu Setelah melihat kesungguhan di mata Dahe Amu Tol Anak Amu tol spring-speed Dimrain Amu batukui Mereka mengatur kecelakaan di jembatan dan merekayasannya sebaik mungkin hingga petugas tidak akan mencurigainya. Telah selesai membuat rekayasa seperti kecelakaan fatal, dahi membuang jaketnya sebagai jejak terakhir Seolah dahi memang terjatuh di sungai dan tewas, dahi dan mamanya lalu melanjutkan perjalanan ke pantai Dimana dahi akan bersembunyi atau mungkin melanjutkan hidupnya dengan memulai lembaran baru Dahi sementara tinggal di rumah seorang nelayan yang membuka penginapan di pantai tersebut Dia masih belum tahu kalau ibu angkatnya dan Guiju sedang menuju ke sana Untungnya Guiju tiba lebih dulu, dia berusaha membawa dahi kembali Sementara di rumah, nenek bok sedang panik jadi-jadinya setelah diberitahu oleh Ina bahwa Guiju mengejar dahi dan masih bisa kembali ke masa lalu Ina juga baru mengetahui kalau ayahnya akan mati kalau dia bisa kembali ke masa lalu saat dia lahir dan menatap mata neneknya Guiju pun baru mengetahui setelah dahi mengatakan alasannya kenapa dia melarikan diri Karena dia tak ingin Guiju kembali ke masa lalu dan mati tanpa pernah kembali lagi Dia begitu mencintai Guiju sehingga dia rela kalau mereka berdua mungkin ditakdirkan harus berpisah Jadi kamulerin tidak bisa melalu tutupu Saya... ...Jayah ini saja Dia tidak menutupu Sehingga dia 3 Setelah pertemuan itu dan menyadari mereka berdua saling mencintai, Kuyuju dan Dahe pun akhirnya berbaikan. Mereka memilih tetap berada di penginapan tepi pantai malam itu, tapi Dahe meminta supaya Kuyuju tidak perlu kembali ke masa lalu untuk menyelamatkannya. Kuyuju pun tetap bilang kalau dia akan tetap kembali, tapi akan menunggu sampai keluarga mereka benar-benar sudah sangat bahagia. Tentu saja itu hanyalah kalimat untuk menenangkan Dahe, karena Kuyuju khawatir kalau dia tidak diselamatkan mungkin Dahe akan menghilang. Selain itu Kuyuju juga merasa bahwa kini dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan Dahe dari ibu angkatnya. Dia menjelaskan pada ibu angkat Dahe kalau dirinya akan mati ketika menyelamatkan Dahe saat masih di sekolah, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kebahagiaannya bersama Dahe. Terima kasih telah menyelamatkan Dahe. Dahe dan Kuyuju kembali pulang ke rumah keluarga Bo yang kini sudah menerima keadaan yang akan terjadi. Walaupun Ina sangat terpukul setelah mengetahui bahwa Dahe sudah berusaha keras menyelamatkan ayahnya, tapi dia malah menggagalkan rencana tersebut. Bagaimanapun keluarga Bo tetap khawatir akan kematian Kuyuju. Walaupun Donggi sendiri mulai tidak yakin dengan penglihatan masa depan ibunya itu, dia berkata pada Kuyuju bahwa masa depan disentuhkan oleh mereka sendiri, bukan mimpi yang dilihat oleh ibu mereka. Namun sebenarnya Dahe sendiri mulai percaya pada mimpi nenek Bo itu, apalagi ketika dia bilang bahwa calon suami Donggi berselingkup karena dari kakak angkatnya. Dahe mengetahui kalau pacar Donggi adalah lelaki yang muda sekali tergoda oleh perempuan cantik. Dia menikahi Donggi pasti karena menginginkan gedung seharga 50 miliar itu. Kembalinya Dahe di rumah itu membuatnya bingung karena kondisi sangat tidak stabil. Ina bahkan menangis dan kembali menyalahkan dirinya sendiri, menganggap dirinya adalah kutukan. Namun Dahe menenangkannya dan berjanji bahwa dia akan mengangkat kutukan itu dari keluarga Bo, menyelamatkan semuanya. Ina bahkan menangkannya. Langkah awal yang Dahe lakukan adalah menemui jangkaan suami Dong Yi Setelah mengumpulkan bukti perseningkuhannya Lalu mengancam supaya dia membatalkan pernikahan Dahe hampir celaka selama prosesnya Tapi tiba-tiba saja pamannya datang membantu Ibu angkat Dahe masih menyuruh pamannya untuk memantau Dahe Tapi kali ini Dahe meminta supaya berhenti Karena dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarga Bo Semampu yang dia bisa Gwiju juga berusaha memperbaiki hubungan keluarganya Dia meyakinkan Dong Yi kalau dia tidak akan bahagia menikah dengan pacarnya Kalimat itu membuat perasaan kakaknya mulai goyah Ditambah lagi Dahe juga meminta bantuan pada kakak angkatnya Untuk memperlihatkan perselingkuhan pacar Dong Yi secara langsung Sebelum hari pernikahan mereka Jumur yang ingin makan Donghee pun membatalkan pernikahannya Namun terjadi perkelahian Di antara kakak dahi dan pacar Donghee Yang menyebabkan kakak dahi terlempar keluar dari kaca Melihat situasi itu Donghee mencoba memberanikan dirinya untuk terbang lagi Di luar dugaannya ternyata Donghee bisa terbang lagi akhirnya Dan menyelamatkan kakak dahi Mereka sangat bahagia dengan momen itu Keluarga bok mulai membaik sekarang Walaupun Ina masih bersedih karena takut ayahnya benar-benar akan pergi untuk selamanya Dia mencoba untuk tetap percaya bahwa keajaiban akan datang Dan dahi bisa benar-benar membebaskan kutukan dari keluarganya Suatu hari Guiju mengajak Ina pergi ke kebun bidatang Dan memberikannya gula kapas Ina menangis sedih karena takut sekali akan kehilangan ayahnya Tapi Guiju berjanji akan selalu kembali kepada Ina di masa-masa bahagia mereka Sementara itu dahi menemui ibu angkatnya Tak disangka kalau nenek bok juga ada di sauna Ternyata ibu angkat dahi ingin memberikan tiket lutrik Senilai 2,3 miliar yang sebelumnya dimenangkan Dia bilang itu sebagai hadiah pernikahan dahi dan Guiju Sebenarnya kejadian penyelamatan Donghee adalah bagian dari rencana jebakannya Dia sudah menipu pacar Donghee untuk mengambil uang pinjaman kepada rentenir Lalu menyuruh kakak angkat dahi untuk membantu dahi menghadapi pacar Donghee Tampaknya ibu angkat dahi menyetujui hubungan mereka Terima kasih telah menonton! Kondisi perlahan lebih membaik Ina juga sudah punya semangat lagi di sekolah dan punya lebih banyak teman Namun di sisi lain nenek bok masih terus bermimpi tentang kebakaran di sekolah Yang membuat dirinya gelisah Kejadian ini membuat tidurnya tak pernah tenang Kakek bok berusaha menghiburnya dengan mengajaknya berdansa seperti di masa lalu mereka Guiju melihat pemandangan itu sambil tersenyum Dia merasa sangat bahagia dan tak terasa kembali ke masa lalu Saat dia masih anak-anak berpiknik bersama keluarganya Guiju juga ternyata melihat dahi kecil di sana sedang belajar mengendarai sepeda Tak terasa karena kebahagiaannya sangat meluap setelah membantu dahi kecil bersepeda Dia bisa menyentuh banyak benda di sekitarnya Dunia di masa lalunya menjadi berwarna Sayangnya ketika kembali ke masa kini Guiju membawa luka di lehernya Luka yang dilihat oleh dahi saat seseorang menyelamatkannya dalam kebakaran sekolah Guiju sadar luka itu dan mencoba untuk menutupinya dari yang lain Ketika Guiju pergi ke apotik dia diberitahu kalau itu adalah luka ruam yang bisa hilang dalam dua hari atau seminggu Ini artinya bagi Guiju adalah waktunya hanya sebentar untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan dahi Dia bersedih karena hanya punya sisa waktu yang sedikit saja bersama keluarganya Tapi dia mencoba menutupi ketakutannya dan kesedihannya itu Sementara itu Ina mulai belajar mendewasa dan berbesar hati Dia ingin memaafkan teman yang sudah membulinya dan mengajaknya kembali ke klub tari Tapi niat baiknya ditolak dengan kasar Ina tidak marah Dia merasa sudah mencoba mengikuti kata hatinya dan Ina bangga dengan itu Dia akan mencoba mencoba Bersama di pusat gym milik keluarga Bo kakak angkat dahi membawa pamannya untuk diperkenalkan Kepada dong hi sebenarnya bukan untuk menjodohkan mereka tapi untuk memperkerjakan pamannya di tempat tersebut Hal yang tak disangka adalah keduanya justru saling menunjukkan ketertarikan satu sama lain Dong hi dengan senang dengan keberadaan pamannya di pusat gymnya Tapi mantan kekasih dong hi datang untuk membalaskan dendamnya Sambil membawa video saat dong hi terbang Mengancam akan menyebarkannya Dong hi tak peduli dengan gertakan tersebut Dia pergi Sementara mantan pacarnya diurus oleh paman dahi Yang membuang ponsel mantan Dong hi ke kolam menghilangkan bukti rekamannya Terima kasih telah mencoba Mimpi tentang kebakaran makin jelas terlihat Tapi ada petunjuk baru Nenek Bo bilang bahwa dia melihat banyak benda melayang-layang di udara Dan murid-murid melompat dari jendela Namun itu di masa lalu Guiju tak melihat ada kejadian seperti itu saat kebakaran Jadi dia pergi menemui temannya yang masih bekerja di pemandang kebakaran Untuk melihat laporan kecelakaan Belakangan Guiju makin terlihat gelisah dan ketakutan Dia juga menutupi luka di lehernya Sampai dahi curiga dan menemukannya sendiri Guiju tetap ingin merahasiakannya Dan dahi meminta tidak menceritakan apapun ke keluarganya selama satu hari lagi Setidaknya sampai kompetisi menari Ina selesai Mereka berusaha untuk mengubah masa lalu Mimpi Nenek Bo sedikit berubah Dia bilang kalau melihat Donggi terbang di depan orang banyak Saat kompetisi menari Ina berlangsung Kakek Bo sempat melarang Donggi untuk datang Tapi Donggi menolak Keluarga Bo akhirnya datang semua ke sekolah Ina Bahkan keluarga dahi juga datang untuk mendukungnya Namun Guiju datang terlambat hari itu Karena harus pergi melihat laporan di kantor pemadang kebakaran Ina sempat bersedih Karena berpikir ayahnya akan meninggal dan tak akan kembali Tapi ternyata Guiju menemukan fakta lain Sekolah yang dilihat dalam mimpi Nenek Bo itu bukan sekolah dahi Guiju akhirnya segera kembali ke sekolah Ina Untuk melihat kompetisi Ina tepat waktu Ketika kelompok Ina tampil Donggi sedang menghadapi mantan pacarnya yang frustasi Dan berusaha melamarnya lagi Dengan meminta kasihan dan meminta kesempatan lagi pada Donggi Ada lilin-lilin yang dinyalakan dalam ruang ganti tersebut HANA JIRMALAN One's team. Kumpulkan. 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 Los. On your mind. Kumpulkan. Kumpulkan. Ken sick? impulkan itu untuk Anda, sudah bikesamai. Saya membawas ini keadaan minggu. Saya juga berlambang ini. Hanya saya tidak terlalu ke谷 economists. Saya 사랑. Tika penampilan kelompok Ina sudah selesai dan dia sedang mengobrol dengan temannya yang kini berbaikan dengannya Dahe baru menyadari bahwa baju yang dipakai oleh Guiju adalah baju yang sama yang dilihatnya saat Ina terkurung di sekolah gym Seolah menyadari akan ada bahaya Guiju meninggalkan kursi penonton disusul oleh Dahe Sedangkan dari ruang ganti Dong Hee masih harus menghadapi mantan pacarnya yang menolak untuk ditinggalkan Karena kini karirnya telah hancur dan dia terjerat hutang dimana-mana dengan rentenir Upaya ancaman terakhir dikeluarkan Mantan pacar Dong Hee mengeluarkan sebotol bensin dan dia bilang akan membakar semuanya Saat itulah nenek Bob sadar bahwa mimpi yang dilihatnya selama ini bukan berada di masa lalu Tapi ada di masa depan yang akan segera terjadi Meskipun mantan pacar Dong Hee tidak berani menumpahkan bensinnya Tapi dengan tindakan bodohnya justru kebakaran tetap jadi secara tak sengaja Jangan juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Asap makin pekat dan dia kesulitan bernafas. Untungnya, Dahe berhasil menemukannya lebih dulu, tapi mereka hampir tertimpa properti panggung. Guiju berhasil menahannya, tapi itu artinya dia akan mati setelah ini. Dahe sempat bersih keras untuk tidak meninggalkannya, tapi Guiju memaksanya pergi membawa Ina. Tepat setelah Dahe dan Ina pergi, Guiju tertimpa properti dan dia kembali ke masa lalu. Dia seutuhnya berada di sana terlihat jelas dan tak bisa menyentuh segalanya. Guiju bahkan sempat memanggil seniornya, mungkin itu akan menjadi kesempatannya untuk menyelamatkannya. Tapi dia ternyata tak bisa mengubah takdir kematiannya. Bagaimanapun, masih ada nyawa yang harus diselamatkan. Guiju harus menemukan Dahe yang terjebak di laboratorium. Tanpa alat perlindungan yang lengkap, dia nekat menerobos api dan menemukan Dahe di sana. Sudah hampir hilang kesadaran. Guiju membawa keluar dan menurutnya melompat dari jendela setelah dia menyerahkan cincin keluarganya. Ketika pegangan tangan Dahe terlepas darinya, gedung meledak. Guiju menghilang, tak berjejak setelah itu. Manat pacar Dong Yi yang menyebabkan kebakaran itu di penjara. Pemakaman akan Guiju dilakukan meski tak pernah ada mayat yang ditemukan. Bertahun-tahun, Guiju tak pernah kembali. Dia tak pernah tahu kalau memiliki seorang putra ternyata dari Dahe yang telah mengandung. Putra itu dinamai Bot Nuri. Beberapa waktu berlalu, nampaknya Dahe dan keluarganya Guiju sudah mengikhlaskan kepergian Guiju. Namun mereka selalu berharap suatu saat nanti entah bagaimana caranya Guiju bisa kembali setidaknya melihat putranya Bot Nuri. Di saat yang lain, Dong Yi sekarang benar-benar bersama dengan pamannya Dahe dan berhubungan. Sedangkan nenek Bo dan ibu angkat Dahe sudah menjadi akrab. Nampaknya keluarga Bot dan keluarga Dahe sekarang sudah bahagia semuanya meskipun harus kehilangan Guiju. Tapi pada suatu hari ketika di sauna, nenek Bot bilang pada ibu Dahe kalau akan ada tamu istimewa yang akan datang ke sauna itulah yang dilihat dari mimpinya. Dia tak bilang siapa. Tapi nampaknya nenek Bot memang juga tak tahu itu siapa. Hingga akhirnya Bot Nuri menunjukkan kekuatannya. Dia memiliki kekuatan untuk membawa benda yang hilang dari masa lalu. Dan di situ Dahe pun langsung berpikir. Agar Bot Nuri bisa membawa Guiju setidaknya kembali untuk sekali saja. Setidaknya putranya itu bisa melihat siapa ayahnya. Terima kasih telah menonton! Awalnya Dahe sempat hilang harapan karena dia tidak yakin kalau Nuri bisa melakukan itu. Tapi beberapa detik kemudian ternyata Guiju benar-benar muncul kembali. Nuri membawanya kembali. Dari masa lalu dia pun menggenggam tangan Nuri. Nuri tersenyum melihat ayahnya itu. Dan ya itulah ending dari drama ini. Nuri tersenyum melihat ayahnya itu.